Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal uji linearitas menggunakan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah memberikan saweran atau uang kopi melalui salah satu fitur Youtube yang namanya SuperTek. Nah, langsung saja, di sini ada konsep dasar dalam uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variable independent dengan variable dependent itu linear atau tidak. Hubungan linear dapat bersifat positif atau searah, ataupun bersifat negatif, yang artinya tidak searah. Uji linearitas merupakan uji prasarat dalam analisis regresi. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji linearitas, selanjutnya, kita bisa melakukan analisis data menggunakan program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan IBM SPSS versi 23. Dan langsung saja, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih compare min, selanjutnya pilih min. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog, masukkan variable Y ke kolom dependent list, lalu untuk X1 dan X2 ke kolom independent list, lalu pilih option, checklist pada test for linearity, lalu continue dan OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output SPSS uji linearitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji linearitas. Nah, di sini menggunakan dua kriteria pengujian. Yang pertama menggunakan deviation from linearity, dan yang kedua menggunakan linearity. Nah, untuk kriteria pengujian deviation from linearity, jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Dan jika nilai signifikansi deviation from linearity kurang dari 0,05, maka berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya, untuk kriteria pengujian menggunakan linearity, jika nilai signifikansi linearity lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan uji linearitas tidak terpenuhi. Dan jika nilai signifikansi linearity kurang dari 0,05, maka berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Nah, bisa dilihat pada analfa tabel, nilai signifikansi linearity sebesar 0,000. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Nah, untuk nilai signifikansi deviation from linearity, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,041. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka berkesimpulan uji linearitas tidak terpenuhi. Nah, di sini ada kesenjangan hasil ya, jika kita menggunakan kriteria pengujian deviation from linearity ataupun kriteria pengujian nilai signifikansi linearity. Nah, apabila kawan-kawan semua mendapatkan hasil yang seperti ini, saya sarankan, kawan-kawan semua menggunakan satu kriteria pengujian, baik menggunakan deviation from linearity ataupun linearity. Nah, selanjutnya, untuk hubungan variable X2 dengan variable Y, di mana nilai signifikansi linearity sebesar 0,000. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Lalu, untuk nilai signifikansi deviation from linearity, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,093. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji linearitas di program SPSS. Dan saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.